Hai ternyata enggak banyak nih Hai g saya dilihat di buku channel itu ada di chapter 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 14 yakni saya share chapter 14 jadi pekan lalu ya kita udah bahas sebagian sebagian pengantar psikometrik chart ya sebenarnya sama parus udah disampaikan ya saya sedikit apa mengulas aja ya nah paling nggak dari tugas yang saya kasih kalian udah paham ya Bagaimana kondensasi di ya dari apa uap air di udara ya bisa-bisa terjadi kondensat ya terjadi proses kondensasi jadi kalau kita menggunakan tabel properti eh water ya steam 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 water Hai kalau yang mungkin di termo dulu ya sering kita pakai di apa di siklus rankin ya siklus uap ya itu adalah properti ketika kondisinya ya uap airnya itu 100% ya uap airnya 100% jadi dia 100% ya udah ketiga dari dari uap itu ya apa apa dari fase gas ya isinya itu kan udah emang uap air tapi kalau misalnya kita bicara pengkondisian udara udara ini kan isinya macam-macam ya isinya macam-macam ada uap airnya ya ada gas lainnya dan lain sebagainya nah makanya eh yang kita gunakan kemudian tabel dan juga apa grafiknya ya itu nggak bisa sama dengan tabel dan grafik yang kita gunakan eh apa untuk uap steam steam water aja gitu ya nggak bisa makanya kemudian dikembangkan eh diagram yang ya kalian udah apa tahu namanya psikometrik cat ya jadi psikometrik cat itu dipakainya ya nih penting nih ya psikometrik cat itu dipakainya hanya untuk proses ya di udara ya di udara jangan sampai salah nih karena wah ini saya jadi buka rahasia nih pernah nih ada anak S3 nih ya S3 ya dia ya Alhamdulillah S1 nya bukan di UI jadi apa masih inilah ya tapi nganes juga pas saya tes ya saya tanya apa saya tanya seputar tata udara ya dan refrigerasi itu dia masih ketukar-tukar tuh jadi dia sebut eh pas jelasin psikometrik cat ya ini pak refrigerannya begini begini wah kan kalau tata udara psikometrik cat ya itu kan ceritanya tentang udaranya aja bukan cerita tentang refrigeran ya ya paham maksud saya ya beda ya jadi kalau psikometrik cat itu ceritanya tentang udara ya udaranya aja disitu ada uap air ya dan udara kering yang bercampur nah properinya ditunjukkan disana kalau refrigeran itu ceritanya lain lagi ya diagram yang dipakai juga berbeda diagram yang dipakai berbeda ya bukan psikometrik cat kalau yang apa refrigeran yaitu mirip-mirip dengan yang steam water ya ada fase apa liquidnya ada saturasinya ada gasnya gitu ya baik saya lanjutin kemarin udah sampai ke nah ju point ya ini saya ambil dari sini aja deh ya nih bukan daripada buka-buka file lagi maaf yang ininya saya sini deh biar nggak ketutup oke nah ju point ya prosesnya begini ya jadi penurunan eh temperatur ya pada tekanan konstan nih kalau misalnya nih lagi-lagi ya kalau eh eh apa ya kondisinya eh bisa macem-macem contoh kasusnya maksud saya bisa macem-macem ya contoh kasusnya bisa macem-macem nah yang kita ingin fokus bicarakan adalah eh kasus yang terjadi di koil pendingin kan begitu ya di koil pendingin jadi kalau di koil pendingin ya ini di rumah kalian misalnya ya itu eh kalau misalnya saluran kondensatnya mampet ya itu suka tuh di AC nya ya netes atau banjir gitu ya eh ya bisa di dalam ruangan atau bisa di luar gitu ya biasanya sih di dalam ruangan tuh yang bermasalah ya nah itu terbentuknya gimana paling nggak kalian udah paham terus juga fenomena lain ya nih botol soda misalnya eh botol kaleng ya gelas kan juga bisa begitu kemudian juga eh kondisi eh daun ya daun-daun yang ada ada airnya ya kalau pagi hari itu prosesnya sama juga begitu kondensasi ya jadi si uap air di udaranya ya nempel di daun ya ya istilah ininya terjebak ya sehingga dia terkondensasi itu di atas permukaan daun ya artinya kan si permukaan daunnya itu sudah mencapai temperatur saturasi kan temperatur saturasi sehingga memungkinkan si uap air yang ada di udara ya terkondensasi di atas daun baik nah kemudian ada istilah lain adiabatik saturasi dan wet bulb temperatur kalau adiabatik saturasi kalian udah tahu lah ya nih yang ini nih saturasi nih saturasi kan ini garis saturasi ya kemudian kalau apa apa adiabatik ya berarti dia eh tidak ada eh delta ki ya tidak ada delta ki dalam prosesnya gitu ya nah ini adiabatik saturation temperatur nah jadi bisa ada proses yang terjadinya begini gitu ya proses adiabatik tapi ada juga yang yang garis yang solidnya ini ya itu yang constant pressure ya kemudian ada istilah lain wet bulb temperatur ya temperatur udara kering nah jadi eh yang lebih sering dipakai adalah temperatur temperatur udara kering nih makanya di psikometrik cat ya yang sumbo X nya itu kan temperatur udara kering tuh eh apa maaf dry bulb temperatur nah ini ada istilah lain wet bulb temperatur nah wet bulb temperatur tuh apa nah ini nah ini ilustrasinya ya jadi yang cara manual yang sering dipakai tuh mungkin Pak Rusdi juga pernah menunjukin ya kok ada ada bandul ini lah ya termometer ya jadi sebenarnya termometer biasa gitu ya tapi ujungnya itu diselimuti oleh eh apa kapas kapas yang dibasahin nah kemudian kayak kayak bandul gitu ya diputar-putar lah diputar-putar nah itu supaya dia berinteraksi lah ya berinteraksi lah ya dengan udara nah temperatur yang ditunjukkan itu adalah wet bulb temperatur artinya temperatur ketika kondisi saturasi sebenarnya ya karena si ujungnya termometernya ya itu diselimuti oleh kapas yang basah jadi seolah-olah ya udah kondisi saturasi maksudnya begitu nah itu cara mudah untuk eh mengukur ya nah ini eh apa cara pengukurannya ya ini penjelasan ininya ya cuma nggak terlalu cuma mungkin nanti yang terkait dengan mass mass balance ya itu penting ketika kalian memahami kemarin di psikometrik terkait sudah saya tunjukin ya kalau ada pertemuan tuh ya satu dari da udara dari dalam ruangan ketemu sama udara dari luar ruangan ya ini ada apa mes flora tertentu ya ditambah yang dari luar mes flora tertentu ya ya kemudian ya nanti yang dari dalam dia dia berangkat dengan temperatur berapa ya yang dari luar juga berangkat dari temperatur berapa nah titik temunya ini ini pakai persamaan mass balance nih biasanya pakai persamaan mass balance ya nah misalnya dia ngambil dari luar eh dengan flora ya dikasih tahu ya berapa ya udara luar juga misalnya 30 derajat ya dengan flora sekian gitu ya nanti ketemu ketemunya di temperatur berapa ya temperatur berapa nah itu biasanya harus dikalkulasi tuh ya bisa juga pakai pakai chart ya cuma saya berharap kalian paham dengan kalkulasi baik itu mungkin nanti ketika kita ketemu kasusnya ya kita bahas nah ini nih yang tadi ini ya wet bulb temperatur oke singkat aja yang ini nah baru nih proses proses di psikometrik chart yang penting kalian pahami eh saya berharap kalian dengan dengan paham psikometrik chart ya itu bisa memahami proses-proses entah itu pengeringan atau penambahan kelembaban di di industri gitu ya eh ya macam-macam ya pengeringan kan macam-macam kemarin saya udah cerita misalnya pengeringan serbuk buah misalnya eh ada juga mungkin pengeringan pengeringan kayu ya apalagi pengeringan di industri coba pengeringan apalagi pupuk ya no mention pupuk apalagi ikan asin oke ikan hahaha ikan asin ya ya macam-macam lah ya maka ya garam produknya ya bisa pangan bisa juga yang non-pangan gitu ya itu pengeringan yang apa menambah kelembaban kan juga ada juga ya nah mudah-mudahan kalian paham dengan apa setelah memahami psikometrik chart ini baik nah sekarang gini ini kemarin tadi ini ya ditunjukin sama harus dia beda garis-garisnya ini apa nih ya nih kalian baca lah ya biar cepet saya langsung ke prosesnya aja contoh prosesnya mana nih kenyamanan manusia udah ya ya ini jadi kalau kita bicara AC itu sebenarnya kan kebutuhannya macam-macam ya ada untuk ruangan yang apa tujuan utamanya kenyamanan manusia ada juga tadi ya kita singgung untuk produk ya kebutuhan produksi ada juga dengan apa pertimbangan utamanya adalah kesehatan ya dan lain sebagainya kalau kesehatan tuh misalnya ya di rumah sakit di ruang operasi gitu ya di lab-lab yang memang perlu penjagaan udara apa khusus gitu ya Nah itu contoh-contohnya jadi kalau bicara AC itu sebenarnya luas gitu ya jangan kalau dengar AC tuh kepikirannya cuma apa ya untuk dinginin ruangan gitu ya nah itu salah satu aplikasinya aja nah ini cerita hit dari mana kemarin kita udah singgung ya setelah agak cepet oke nah ini dia nih proses nih di sebelah kanan ada gambar proses di sumbu X ini masih ya masih nyambung kas ya Zara Zara masih ya ya pak masuk masih pak selesai pak takutnya keputus saya ngomong terus nih ya kalau kita ini lihat ya di sumbu X ini kan dry bath temperature ya artinya ke kanan ke kiri ini temperatur yang berubah Kemudian kemarin juga sudah kita singgung Yang sumbu Y-nya ini Apa kemarin? Istilahnya Relatif humidity atau humidity ratio? Humidity ratio Humidity ratio, oke Yang jawab siapa nih? Farhan ya? Sip, ya humidity ratio Kalau relative humidity yang lengkung-lengkung gini ya Baik Sumbu Y tadi Humidity ratio Artinya ada perubahan Kandungan Uap air Terhadap udara kering Di sumbu Y ini Makin ke atas Kandungan uap airnya gimana? Makin besar atau makin kecil? Halo Halo Siapa? Masih, Pak? Makin ke atas Kandungan uap airnya makin? Besar Makin besar, Pak? Iya, makin besar Makanya kita lihat disini ya Yang sumbu vertikal ini ya Kalau ke atas Dia istilahnya Humidifying Jadi ada penambahan uap air Kalau ke bawah Istilahnya adalah Dehumidifying Atau pengurangan kelembaban Ini bertambah kelembabannya ke atas Ke bawah berkurang Kalau ke kiri Ya, temperatur berkurang Cooling Ke kanan Temperatur bertambah heating Nah, yang Antaranya Ya udah Tinggal gabungannya aja nih Ya Kiri bawah Cooling Ya Dingin Terus Kelembabannya berkurang Ke kanan atas Panas Ya, pemanasan Kelembabannya bertambah Ya Nah Kenapa Oke Pertanyaan saya sekarang Pertanyaan saya Nih Waduh Saya mute deh Si Siapa nih Zian Pertanyaan saya Nih Coba jawab ya Kalau misalnya Kita Ada di Daerah Yang udaranya Sangat kering Ya Udaranya Sangat kering Kemudian Temperaturnya Rendah Ya Ini Udara Apa Kelembabannya rendah Temperaturnya juga rendah Gitu ya Nah Yang perlu kita lakukan Terhadap udara tersebut Gimana Coba ada yang bisa jawab Gak Supaya nyaman Supaya nyaman Buat orang Yang perlu kita lakukan Terhadap udara tersebut Gimana Pakai Air purifier pak Air purifier Hehehe Apa lagi Kelembabannya Ya Ya sebenarnya Yang disebut Air purifier itu Beberapa ya Itu dia Nambahin Kelembaban Tuh ya Ya Dengan Apa Di filter Kemudian Ditambahin Kelembaban Tuh Biasanya Begitu ya Jadi Oke saya balik Ke pertanyaan saya Aja deh ya Jadi Betul tadi Ada Nambahin Kelembaban Dan juga Temperaturnya Dinaikin kan Ya Maka prosesnya Kan Yang ini ya Yang heating And humidifying Nah Sekarang Pertanyaan saya Berikutnya Kalau Misalnya Kita Ini mau Bikin Kapal Ceritanya Kayunya Mau kita Keringkan Ya Keringkan Tapi Dengan Proses Termodinamik Bukan Keringin Dijemur Kita mau Keringin Biar cepat Keringnya Nah Udara Awalnya Masuk Bagaimana Kemudian Udara Setelah Proses Pengeringan Kayu itu Keluar Bagaimana Coba Ada yang bisa Cerita Ayo Saya Mau Izin Jawab Pak Ya Silahkan Kalau Misalkan Lewat Proses Kalau Misalkan Lewat Proses Yang Digambar Ini Berarti Udara Masuk Harus Panas Terus Nanti Pas Dia Keluar Harus Dingin Supaya Dihumidifying Jadi Uap Akhirnya Diambil Daripada Kayu Jadi Arahnya Yang Mana Pornelius Arah Dari Gambar Ini Udara Itu Udara Yang Berproses Arahnya Kemana Pas Masuk Dari Atas Kanan Pas Keluar Dia Harus Ke Bawah Yang Kalau Keluar Ke Bawah Kiri Ini Ya Ada Jawaban Lain Kalau Saya Nanya Ada Jawaban Lain Berarti Belum Tepat Saya Pak Ya Siapa Zaki Oh Zaki Ya Gimana Zaki Yang Itu Menurut saya Yang benar Yang kebalikannya Dari Kornelius Pak Kebalikannya Yang ini Iya Jadi Ketika Udaranya Keluar Dia Humidifying Soalnya Ambil Konten Dari Kayunya Pak Oke Ada lagi Yang lain Oke Nah Jawabannya Dua-duanya Masih kurang Tepat Ya Jadi Yang Apa Lebih Lebih Tepat Ya Bisa Apa Ya Sebenarnya Proses lain Juga bisa Tapi yang Lebih umum Lah Gitu Lebih umum Dilakukan Adalah Udara Ketika masuk Dia Temperaturnya Tinggi Kelembabannya Rendah Ya Kelembabannya Rendah Ketika Keluar Ya Dia kan Bersentuhan Dengan Kayu Bersentuhan Dengan Kayu Ya Mengambil Apa Kalau Ini berarti Dia melepas Kalor Ya Kan Udaranya Temperaturnya Tinggi Melepas Kalor Ya Kalornya Diambil Oleh Si Kayu Kemudian Bersamaan Itu pula Dia mengambil Uap air Dari si Kayu Kan Paham Nggak Cerita Saya Nih Paham Ya Pas Ngelewatin Kayu Temperatur Udaranya Kan Jadi Turun Kan Terus Dia Ngambil Uap air Dari Kayu Jadi Uap air Di udara Jadi Naik Jadi Yang terjadi Adalah Si udaranya Itu Temperaturnya Turun Kelembabannya Naik Kan Ya 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 Arahnya Kemana Jadi Dari Kanan Bawah Ke Kiri Atas Nah Oke Siapa Zahra Ya Nah Oke Jadi Saya Berharap Proses Proses Yang Seperti Itu Kalian Paham Nih Ya Apa Yang Ini kan Cuma Ini Aja Ya Pemahaman Proses Di Chart Ya Tapi Itu Penting Ya Penting Buat Apa Contoh-contoh Kasus Yang Lain Nah Itu Baru Satu Contoh Contoh Lain Misalnya Ada Misalnya Ruangan Ya Ruangan Ini Saya Sebut Aja Ruangan Proses Produksi Tertentu Ya Proses Produksi Tertentu Nah Yang Di Ini Kita Bicara Udara Jakarta Ya Udara Jakarta Saya Tanya dulu Udara Jakarta Umumnya Kelembabannya Tinggi Apa Rendah Tinggi Pak Tinggi Ya Tinggi Ya Kalau RH Itu Kisarannya Bahkan 90% Sekitar 90% RH Nah 90% Kan Ada Di Sekitar Garis Ini Sebut Aja Misalnya Di temperatur 30 30 Di sini Kira-kira 30 derajat Berarti Dia ada Di titik Kira-kira Ini Oke Pertanyaan Saya Kalau Misalnya Ada Satu Ruangan Ya Tertentu Misalnya Misalnya Buat Buat Proses Apa Industri Kertas Misalnya Industri Kertas Industri Kertas Nah Dia Kan Memerlukan Kondisi Udara Yang Kelembabannya Rendah Kelembabannya Rendah Jadi Ruangannya Itu Perlu Dijaga Kelembabannya Rendah Kemudian Juga Temperaturnya Juga Perlu Ya Temperatur Sebenarnya Tidak terlalu Ini ya Tapi Sebut Aja Misalnya Temperaturnya Perlu Rendah Juga Gitu Dari Kondisi Udara Apa Outdoor Air Udara Jakarta Ada Ruangan Yang Mau Dibuat Apa Kelembabannya Lebih Rendah Kemudian Juga Temperaturnya Lebih Rendah Ya Seperti Itu Nah Coba Pertama Kalau Gambar Disininya Mungkin Kalian Udah Bisa Nebak Ya Tadi Yang Menjadi Pertanyaan Saya Proses Supaya Itu Bisa Terjadi Itu Gimana Apa Yang Kita Perlakukan Terhadap Si udara Maksud saya Seperti Itu Supaya Bisa Tadi Kelembabannya Turun Temperaturnya Turun Kan Kalau Kelembabannya Turun Temperaturnya Turun Adanya Kesini Kan Ya Ke Kiri Bawah Ya Ya Pak Ya Iya Pak Oke Pertanyaan Saya Gimana Supaya Udara Tersebut Bisa Ke arah Sini Coba Nama Rudi Pak Rudi 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 Sepul Ya Mungkin Pak Kan Supaya Di dalam Ruangannya Itu Ada Apa Namanya Si Kelembabannya Itu Berkurang Dan Juga Suhunya Juga Berkurang Itu Mungkin Pak Dibuat Sebuah Sebuah Sistem Sistem Ventilasi pukaan koilnya ya harus temperaturnya ya temperat sampai pada temperatur saturasi sehingga bisa terjadi kondensasi kan jadi si uap airnya tuh berkurang satu itu kemudian karena dia lewat koil yang dingin temperaturnya diturun nah gitu jadi eh saya berharap nih kalian bisa memahami apa yang terjadi pada udara ya maupun eh bagaimana mengubah udara dari kondisi tertentu ke kondisi tertentu gitu ya jadi maksudnya gini ada ada satu proses apa yang terjadi pada udara kalian paham ya nih udara masuknya gimana keluarnya gimana kalau ada proses ya kemudian ada juga nih ada udara masuk begini keluar begini prosesnya bagaimana nah maksudnya begitu tadi ya ada dua dua bentuk pertanyaan ya satu prosesnya diketahui nah tapi ditanya nih masuknya gimana keluarnya gimana udaranya ya satunya lagi diketahui masuknya begini keluarnya begitu prosesnya bagaimana nah itu tolong tuh yang begitu eh apa ya nanti ya setelah kalian belajar beberapa pekan harusnya udah mulai paham gitu ya baik saya lanjutin lagi ya ini contoh-contoh lainnya nih ya ini simple heating cooling ya ini gampang ya nah ini ada lagi nih ya ada udara yang dipanasin dulu panasin dulu terus ditambahin kelembaban prosesnya gimana nah nih bisa dilihat disini ini kan proses satu-satu ya ini heatingnya kemudian yang ini ditambahin uap airnya kan nah kalau proses sink apa resultannya lah ya itu dari satu ke tiga kan berarti dia ke arah sana nih temperaturnya naik kelembabannya juga dinaikin kan begitu ya ini biasanya di apa kondisi-kondisi musim musim dingin ya di winter kan jadi udara winter itu kan biasanya pertama dingin kedua kelembabannya itu sangat rendah ya mudah memecah kulit gitu ya makanya perlu ditambah kelembaban ya jadi kalau di apa beberapa alat pemanas ya itu itu biasanya udah langsung ditambahin tuh eh apa penambah kelembaban ada semprotan semprotan gitu gitu baik eh ntar dulu ada tambahannya panjang nggak nah ini kombinasi lainnya tolong nih kalian baca ya proses-proses lainnya ya ke bawahnya nah ini nih nanti mungkin ya setelah kita bahas nih kan yang saya sebut tadi di awal nih udara dari ruangan ketemu sama udara dari outdoor ya nah titik temunya sini nah ngitungnya gimana nah ini dia nih mes balans ya ya energi balans juga gitu ya bisa nih karena ada entalpi apa entalpi baik itu dulu mungkin mohon maaf eh jadi apa enggak maksimal pertemuan kita hari ini ya mudah-mudahan ada apa pengetahuan lah ya yang nyangkut baik sebelum ditutup ada yang mau tanya Pak Pak nanya Pak ya nama-nama Rais ya Rais silahkan maaf Pak itu Pak yang tadi sebelumnya Pak sebelumnya sebelumnya Hai lagi Pak Hai lagi Pak Hai yang tadi Hai nah ya itu Pak ya buat tadi Pak yang dibawahnya sedikit Hai ene iya itu yang grafiknya Pak yang grafiknya itu Pak yang dibawah itu oke nah itu ya ya ini nih kalau yang dia gambar benarnya ya ya bagus nih kamu jeli ngeliatnya ya ya ini kan harusnya dia lengkungnya nih nggak seperti ini nih lengkungnya nih lengkungnya agak-agak lebih ke bawah ya yang 30% yang yang 60% ya ini lebih rapat ya di sebelah kiri lebih rapat ya nah nih lengkungnya dia nggak seperti ini nih harusnya ya ya betul jadi itu lengkungnya kurang pas ya oh iya Pak itu cuman karena cuman gambar aja mungkin ya betul ya jadi kalau RH itu bawah itu rendah ya terus lengkung kan sampai atas ini yang paling atas ini lengkung atas ini RH nya 100% gitu ya betul Rais ada lagi yang mau tanya cukup ya udah mau azan nih cukup ya makasih sekali lagi ya karena waktunya singkat saya nggak ngasih PR dah ya PR nya nanti aja nih disimpen dulu nanti saya buka emas ya saya minta di upload di emas gitu aja ya Tolong diurl S1 hai hai Terima kasih.